Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini seperti biasa gue akan ngebahas lagi tentang keunikan, keanehan, dan misteri di dalam game kelas Auckland. Nah kali ini gue dapet komentar dari seseorang yaitu namanya FADM. Bang pecahkan misteri di akun ini bang, pagar 8K, 8K, 9K, lihat army camp sama profile. Oke langsung aja kita cek desanya, kita cek aja langsung profile-nya dan katanya di army camp-nya kita langsung lihat aja. Di sini namanya 8K, 8K, 9K. Oke langsung kita lihat aja, gue bakal coba memecahkan misterinya. Di sini sih gak ada yang aneh ya. Gue kok gak ngeliat ada yang aneh, gak ada yang misteri sama sekali. Biasa-biasa aja bos, ini tahun hal 4 apa tahun hal 3 ini. Dan di sini pasukan yang dia punya yaitu Barbarian, ada Archer, dan ada juga Giant. Oke langsung kita cek aja. Di sini oke di army camp-nya ada... Oh ternyata di desa ini army camp-nya ada Goblin cuy. Walaupun kita bisa ngecek di sini ini di pasukannya, di infonya, atau baraknya ini cuma nyampe Giant. Tapi kok bisa gitu di army camp-nya di sini ada Goblin. Nah biar gue pecahkan misterinya buat FADM nih, semoga menonton video ini. Jadi alasannya kenapa ada si Goblin di army camp sedangkan di profilnya gak ada Goblin. Karena dulu kelas of clan ini sebelum ada update, pokoknya udah banyak update sih, udah dulu banget. Updatenya udah lama banget cuy. Jadi si Goblin ini lebih dulu muncul daripada Giant. Jadi di barak level 3 ini yang muncul bukan Giant, tapi dulu Goblin cuy yang munculnya. Makanya mungkin di desa ini, di sininya terlihat ada Giant karena ditukar cuy. Di barak level 3 itu dulu ada Goblin, sekarang ada Giant gitu. Jadi ditukar. Nah makanya di army camp-nya ada Goblin, mungkin ini desa udah lama banget gitu. Jadi dulu sebelum update dia train Goblin. Kita lihat kombinasi yang dia gunakan. Di sini ada 20 Barbarian, 25 Archer, dan 10 Goblin. Kemungkinan dia ini dulu bikin kombinasi serangan menggunakan Goblin cuy. Nah karena sekarang barak level 3 itu baru unlock Giant, belum unlock Goblin. Makanya di sini yang terlihat Giant bukan Goblin. Tapi kalau dulu yang barak level 3 ini unlock Goblin cuy. Bukan unlock Giant. Nah maka dari itu desa ini ada sedikit keanehan. Di sininya tidak terlihat ada Goblin. Tapi di army camp-nya ada Goblin gitu oke. Dan itulah jawabannya, itulah pemecahan misterinya. Semoga FADM ini mendapatkan jawaban tentang misteri yang dia dapet cuy oke. Dan buat lo yang punya misalnya salah satu keanehan, salah satu keunikan di dalam game Clash of Clans. Salah satu misteri di dalam game Clash of Clans. Silahkan tulis aja di kolom komentar apa misteri atau keunikan atau keanehannya. Silahkan tulis kode desa atau kode clannya cuy. Mungkin kalau misalnya menurut gue unik, misterius, atau aneh. Mungkin bakal gue bahas di video-video gue selanjutnya cuy. Oke jadi sekian dulu video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like kalau kalian suka. Jangan lupa like juga kalau kalian tidak suka. Bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian. Kalau menurut kalian desa ini keren. Dan yang terakhir buat yang belum subscribe. Di bawah video ini ada tulisan langganan atau subscribe. Atau di dalam video ini juga ada logo channel gue bulat. Klik di sana terus klik langganan atau subscribe. Untuk mengetahui update-update video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.